Halo, selamat pagi Sobat Anggrek, ketemu lagi dengan kita di channel Berka Anggrek tentunya. Nah, kami doakan semoga Anda dalam keadaan sehat bersama keluarga Anda di rumah. Nah, di sini kita akan memberikan tips bagaimana caranya yaitu merawat Anggrek Nobile. Nah, untuk Anggrek Nobile sendiri ini memiliki karakteristik yang hampir sama ya, hampir sama dengan Anggrek-Anggrek dendro pada umumnya, baik dendro griting ataupun dendro bulat. Akan tetapi, Anggrek Nobile ini memiliki karakteristik yang berbeda, karena di batangnya ini memiliki, yang bagian pangkalnya ini memiliki ukuran lebih kecil, daripada Anggrek dibedakan dengan Anggrek dendro-dendro yang lain. Nah, karena saking kecilnya ini, biasanya harus banyak-banyak diberikan kawat lurus atau kawat penegak seperti ini, agar Anggreknya tidak patah. Karena Anggrek ini biasanya bisa memiliki tinggi antara 60 sampai 1 meter. Jadinya kalau misalkan kita taruh, tetap taruh di pot seperti ini, tentunya akan kesusahan. Nah, untuk itu kami sarankan agar Anggrek Nobile ini bisa dipindahkan ke pot tanah, jadi pada waktu kita memberikan turus penegak, memiliki ruang yang lebih banyak. Nah, untuk Anggrek Nobile sendiri juga sangat mudah untuk memiliki anakan. Nah, di sini sampai ada, ini contohnya, sampai ada dua anakan seperti ini. Nah, yang satu ini mungkin nanti kita akan memberikan video bagaimana cara men-split atau menanam Anggrek dendro-nobile dari anakan yang ada pada batang. Nah, mungkin di video berikutnya. Nah, untuk saat ini kita akan memberikan tips bagaimana cara menerawat Anggrek Nobile agar Anggrek Nobile Anda cepat berbunga. Nah, ini adalah contoh daripada Anggrek Nobile yang nanti akan muncul bunga baru. Nah, seperti ini. Ini adalah contohnya. Nah, bisa dilihat seperti itu. Nah, Anggrek Nobile ini, dia setidak memiliki tangkai bunga ya, Anggrek Lobos. Nah, jadi dia itu nanti muncul bunganya, yaitu pada ketiak, ketiak daun. Jadi, dia setidak memiliki tangkai bunga seperti Anggrek Dendro pada umumnya. Nah, untuk perakarannya sendiri juga biasa. Nah, perakarannya seperti ini, akar angin, dan ini media tanam juga biasa, yaitu tetap menggunakan mes hitam, mes putih, ataupun Anda bisa menggunakan arang, sekam arang, atau pagis cacah juga untuk menanam Anggrek Nobile ini. Nah, berikut adalah video bagaimana caranya untuk menanam atau merawat Anggrek Nobile Anda, biar sehat dan memiliki batang yang besar seperti ini. Jangan di-skip-skip ya, selalu simak videonya. Untuk melakukan perawatan Anggrek Nobile, kita di sini mempersiapkan, kita harus tahu dulu ya, guys. Nah, kondisi daripada Anggrek Nobile ini, apakah masih sibling, remaja, atau dewasa anak. Untuk Anggrek Nobile yang kita review sekarang ini, kondisinya adalah kondisi dewasa. Karena ini kondisi dewasa siap bunga, karena bisa kita lihat bagian daunnya sudah hijau tua. Nah, ini kalau yang masih muda seperti ini, nanti belum akan muncul bunga. Nah, yang sudah muncul bunga itu adalah tangkai yang besar seperti ini. Nah, tangkai yang besar seperti ini, ini nanti pasti akan segera muncul bunga. Untuk treatment, seperti biasa, kita akan memberikan, yaitu, vitamin, gunakan vitamin B1. Nah, di sini juga kita siapkan, yaitu, untuk pupuknya kita menggunakan pupuk Gaviota 63. Kenapa kita menggunakan pupuk Gaviota 63? Karena ini memiliki kandungan yang setara, ya. Ini selain NPK-nya setara, yaitu 212121, karena ini nanti kita, tujuannya kita agar Anggrek ini cepat berbunga. Nah, untuk penggunaannya sendiri, atau untuk cara treatment-nya cukup mudah. Di sini kita persiapkan air kurang lebih sekitar 500 ml. Untuk cara pertama, kita bisa mix antara vitamin B1 nanti juga dengan pupuk Gaviota. Nah, untuk penggunaannya, kita menggunakan takaran sendok makan seperti ini. Untuk 500 ml, kita berikan sekitar setengah sendok makan, sudah cukup. Nah, seperti ini. Cukup seperti ini. Kita aduk terlebih dahulu. Nah, setelah itu, jika kita mau menggunakan pupuk Gaviota juga bisa. Langsung kita cabutkan. Penggunaannya juga sama. Nah, yaitu sekitar setengah sendok makan untuk setengah liter air. Nah, langsung kita aduk seperti ini. Untuk aplikasinya, kalau di kebun kami, bisa kita semprotkan, atau bisa juga kita langsung siramkan ke bagian akar tanaman seperti ini. Nah, biasanya untuk penggunaan B1 dan juga Gaviota ini, kita penggunaannya dua kali seminggu ya guys. Nah, untuk pada waktu minggu pertama, kita berikan larutan B1 dengan Gaviota. dan di minggu kedua nanti bisa kita siram pakai air biasa seperti ini. Nah, kita juga harus memperhatikan jenis media tanam yang dipakai. Jadi, untuk media tanam yang berupa moss hitam seperti ini, biasanya kita lakukan dua minggu sekali penyiraman tidak apa-apa. Tapi, kalau kita menggunakan arang ataupun pakai sacah yang notabene mudah atau tidak menyerap air, kita biasanya menyirapnya seminggu sekali. Nah, jika anggrek lovers agak malas untuk memberikan pupuk, bisa juga diberikan osmocot ya. Nah, osmocot ini kita pilih yang 6.13.25, karena ini kondisinya dewasa. Bisa kita taburkan secara langsung ke dalam atau di atas media tanam. Nah, ini ada yang sudah kita buka untuk 6.13.25. Nah, untuk dosisnya sendiri akan bisa menggunakan sekitar setengah sendok makan saja, seperti ini, cukup seperti ini. Lalu bisa kita taburkan di atas media tanam anggrek nobile. Nah, ini nanti, karena ini sifatnya adalah slow release, maka bisa kita tidak perlu memberikan pupuk lagi selama kurang lebih 180 hari. Nah, nanti kita tinggal siram menggunakan air putih seperti ini, air putih biasa seperti ini, bisa kita siramkan langsung seperti ini. Nah, untuk anggrek nobile sendiri bisa kita, untuk menaruhnya jangan ditaruh di daerah yang langsung terkena sinar matahari ya guys. Nah, karena ini anggrek nobile ini untuk daunnya itu seperti daun anggrek bulan, dia tidak boleh terkena panas langsung. Ya, paling enggak kita taruh di teras rumah yang sekiranya tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau terkena sinar matahari langsung akan terbakar. Nah, untuk bumi sida biasanya gunakan saja seperti antrakol, nativo, ataupun giten nanti untuk menjaga anggrek nobile kita agar tidak terjerang oleh bumi. Nah, untuk anggrek nobile sendiri, dengan kondisi dewasa seperti ini, kita jual dengan harga sekitar Rp150.000. Anda bisa mendapatkan anggrek nobile kondisi dewasa siap bunga seperti ini. Bisa langsung datang ke kebun kami, atau bisa juga melalui whatsapp yang kita taruh di deskripsi. Nah, atau Anda bisa memesan langsung melalui aplikasi marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun Rukalapak. Dengan link yang ada di bawah ini ya guys, di sini sudah ada, Anda bisa beli di situ, untuk packingnya kami pastikan aman, rapi, dan tentunya selamat sampai tujuan. Nah, seperti itu ya guys, cukup mudah sekali untuk merawat anggrek nobile ini, tidak terlalu susah, tapi kita akan mendapatkan bunga anggrek yang sangat bagus tentunya. Nah, sekian untuk video kita kali ini, semoga tips kali ini bermanfaat, dan tidak takut untuk merawat anggrek nobile, tentunya sama dengan anggrek lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita selalu semangat membuat video mengenai anggrek. Nah, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.